Terima kasih. Dan hadirin yang ada disini, baik dari maun luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam serta-sata untuk kita semua. Shalom, Muhammad Sasiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Senang sekali saya argo bisa berada disini, berada di teman-teman semua ya, di depan teman-teman semua untuk sharing sedikit. Tadi saya ada pilihan dua adalah untuk membawakan ini dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Melihat audiens yang ada mungkin saya akan pilih dalam bahasa Indonesia aja ya. With apologies to all non-bahasa Indonesia speaking attendees, I will deliver this in bahasa Indonesia. Oke teman-teman mungkin saya hari ini akan, sambil teman-teman ini gak apa ya, kita sumuran lah ya. Kan ini acaranya santai-santai asik-asik ya. Oke. Hari ini mungkin saya akan bicara mengenai sedikit yang sedekat dengan bisnis di mana BRI berada, yaitu bagaimana teknologi bisa membawa kepada financial inclusion yang lebih baik, inklusi keuangan yang lebih baik gitu ya. Teman-teman rasanya untuk kali kesekian mungkin ya, dalam pertemuan kali ini, dalam acara 4Digi Summit ini, kita bicara mengenai digital. Dan at the risk of sounding like a broken record, bahwa digital itu adalah benar-benar provasif. Apa namanya? Bahwa digital itu sudah terasa sekali ada di mana-mana. Dan bahkan dengan adanya pandemi, selain bahwa digital sudah di mana-mana, maka kan terjadi perubahannya pun dengan demikian cepatnya. Dua tahun setengah atau mungkin tiga tahun lah katakanlah demikian, bahwa digital itu sudah benar-benar merasuk kemana-mana ya, dari hidup kita, dari awal hingga akhirnya gitu ya. Semua istilah-istilah yang mungkin sudah ada di depan ini ya, ada Metaverse, Super Apps, Cloud Computing, Open APM, Microsoft Faces, dan juga mungkin yang terakhir yaitu AIML, CGBT anyone? Sudah demikian provasifnya. Bahkan yang istilah yang terakhir tadi ya, CGBT itu kalau dilihat di Google Trends ya teman-teman ya, itu baru ada blip kecil di tanggal 3 Desember 2022 lalu. But habis itu it has taken the world by storm, naik luar biasa dan akhirnya menjadi semacam household keywords yang kita tahu sekarang ini gitu ya. Jadi demikian cepatnya. Dan bahwa kecepatan perubahan digital itu benar-benar luar biasa cepat. Jauh lebih cepat daripada bagaimana orang berubah, daripada bagaimana perusahaan berubah, dan juga bagaimana policy berubah. Nah ini yang terjadi dan tidak bisa tidak harus kita rasakan bahwa ini tidak bisa dipungkiri ya, terjadi di mana-mana. Nah salah satu promise yang disampaikan di awal dulu adalah bahwa teknologi itu bisa membantu kepada akses kepada kelayaran keuangan yang lebih baik. Ini sudah disampaikan sejak lama, tadi the gentleman from Cisco actually touched a bit on that as well gitu ya. Dan ini sudah terjadi. Nah saat ini seperti apa setelahnya, kondisi inklusi keuangan di Indonesia seperti apa gitu. Ini adalah potretnya. Dari tahun 2013 sejak kita pertama kali regulatory kita OJK dan BI mengukur ini, sebetulnya sudah pertumbuhan yang sangat-sangat signifikan dalam 10 tahun terakhir ini. Di awal dulu di 2013 kita ukur pertama kali, tingkat inklusi keuangan adalah 59,7 persen. Dan di tahun lalu diukur lagi karena sudah 85,1 persen. Artinya apa? Artinya sekitar 85 orang dari 100 orang di Indonesia sudah punya akses kepada layanan keuangan yang baik gitu ya. Pertumbuhan signifikan diukur dari tahun ke tahun, sekitar 3 tahun ke 4 tahun diukur lagi. Dan inilah potretnya. Tapi memang ada sedikit disparitas terkait dengan beberapa aspeknya, yaitu dari aspek gender ya. Ada angka yang menunjukkan bahwa untuk pria ternyata lebih included dalam financial literacy. Yaitu sekitar 86 versus 83,9. Juga demikian halnya dengan aspek lokasinya. Terlihat bahwa dari survei yang dilakukan di SNKI itu ada 87 persen kaum urban yang lebih punya akses ketimbang yang di rural. Nah ini mungkin understandable ya. Karena apa? Karena kita tahu betul bahwa memang akses itu lebih mudah kalau di daerah-daerah yang lebih urban. Nah ini sebetulnya bisa kita pahami dengan melihat bahwa ada beberapa faktor yang mendukung hal ini. Dimana memang teknologi terlihat betul mengukur beberapa hal di dalamnya. Yaitu bagaimana faktor pertama adalah teknologi itu begitu pervasifnya ya. Landskap di Indonesia terus-terang memang benar-benar luar biasa dan sangat mendukung hal ini. Dimana memang misalnya satu hal adalah bagaimana aspek jumlah startup kawanis di Indonesia luar biasa besar ya. Ini adalah peringkat yang pernah dilakukan di tahun 2003. Lihat betul bahwa Amerika ya we know they're a technological powerhouse gitu ya. Tapi lihatlah di bawahnya ada Indonesia nomor 6. Ada nomor 6 peringkat jumlah startup di dunia. Jadi kita pun berada di sana ya. We are there with the more developed countries. Ada Inggris, Kanada, Indonesia. Dan juga yang faktor lainnya adalah bagaimana teknologi itu juga sudah demikian digunakan di Indonesia. Dari populasi misalnya 276 juta sudah ada 393 seluruh mobile koneksihan. Ada lebih banyak HP dibandingkan dengan jumlah penduduk. Belum lagi soal jumlah internet dan juga yang paling kanan adalah jumlah pengguna sosial media ya. Ini mungkin yang membuat jadi apa namanya netizen itu ya jadi ras terkuat di dunia barangkali ya. Karena kekuatannya seperti itu lah 117 juta orang dan harus diakui netizen Indonesia itu bener termasuk yang ditakuti lah di dunia maya gitu. Nah inilah yang salah satu faktor yang menunjukkan bahwa faktornya seperti ini ya terlihat bahwa faktornya mendukung ke arah tadi itu. Dan soal startup tadi ternyata terlihat bahwa memang yang membuat hal ini menjadi lebih vibrant di Indonesia adalah bahwa ini juga didukung oleh adanya faktor permodalan yang cukup kuat. Ini adalah angka-angka dari BCG yang menunjukkan jumlah funding yang masuk ke Indonesia. Dan dari angka-angkanya terlihat betul bahwa memang there's a steady rise ya. Terutama di tahun 2001 memang puncaknya. 2022 kita tahu apa yang terjadi dengan dunia ini. Tapi kemudian angkanya pun masih menakjubkan ya. I'd say mungkin 1356 juta dolar itu angka yang luar biasa sebetulnya. Dan ini masuk ke pada startup tadi yang membuat mendukung jumlah ekosistem startup kita yang luar biasa tadi gitu. Nah akhirnya berakibat adalah demikian vibrantnya ada berbagai macam vertikal. Apa namanya industri yang sudah dimasuki oleh para startup ini. Begitu banyaknya, begitu macam-macamnya industri vertikal macam-macam. Ada P2P, ada saving investing, e-commerce barangkali. Cif Fajrin mungkin ada di sana juga perusahaan sebelumnya gitu. Nah tapi ini terlihat ya bahwa sangat-sangat meriah ya. Meriah, it's a fun and exciting, it's very-very vibrant. Dan ini yang membuat teknologi kemudian menjadi lebih menarik di sini gitu. Nah kita coba masuk lebih dalam lagi yaitu ke dunia keuangan. Bagaimana dengan potretnya sebenarnya? Nah dari si teknologi terlihat juga bahwa penetrasi digital itu sudah sangat terasa ya. Ini adalah potret kita di tahun 2003 dari Sharing Vision ITB. Menunjukkan bagaimana sih kondisi masyarakat Indonesia itu adalah menggunakan layanan perbankan. Inilah potretnya. Sudah sebagian besar 56% menggunakan mobile banking dan mungkin terlihat adalah luar biasa tingkatnya ya. Pertumbuhan internet di 2021 masuk ke 2022 ini sangat terlihat pertumbuhannya. Makin ke bawah makin jarang ini pun terjadi juga di BRI gitu. Mobile banking, internet banking ini mungkin masih web-based gitu. Sudah sedikit-sedikit ATM, SMS banking dan branch outlet. Ini yang terjadi adalah bahwa branch outlet itu sekarang di tahun 2022 secara nasional cuma digunakan oleh 4% nasabah bank. Hal yang sama terjadi di BRI, di akhir semester pertama kemarin BRI sudah tinggal 0,87% saja transaksi yang dilakukan di cabang-cabang kami. Biarpun cabang kami banyak tapi ternyata hanya 0,87%, less than 1% dilakukan di branches. Sisanya di mana? Sisanya ya dilakukan via electronic channels. Bisa via mobile app kami, BRIMO, bisa di ATM, bisa di DC. Dan yang kemarin terjadi paling besar juga antara lain adalah di konsumsi via API. Artinya apa? Artinya di konsumsi via aplikasi di luar ekosistem BRI. Jadi para partner kami. Jadi ini sangat menarik ya. Angka transaksi terus saja ini yang kemudian mendukung pertumbuhan transaksi yang luar biasa. Grafiknya sudah terlihat jelas bahwa selama pandemi saja ini terlihat. Ini paling tidak terjadi 2-fold increase in terms of number of transactions. Ini dari sisi nilainya, tapi dari frekuensi sebenarnya lebih tinggi lagi sebelumnya dilihat. Tapi ini mengembirakan ya, di mana memang artinya apa? Artinya digitalisasi itu sudah terjadi nyata dan alhamdulillah yang terjadinya baik di sisi masyarakat urban maupun di sisi masyarakat rural. Dan kita bicara mengenai inclusion, financial inclusion. Jadi tidak mau harus terkait dengan teknologi tadi ya. Dan bagaimana cara kami di BRI menjawabnya adalah dengan menggunakan kombinasi beberapa hal. Pertama adalah menggunakan network kami yang memang harus diakui besar gitu ya. Inilah potret kami saat ini teman-teman semua. Kami punya satelit yang juga sangat-sangat berperan dalam mengedepankan akses tadi ya. Satu satelit dan juga didukung oleh adanya unit kerja kami yang lebih besar. Terutama mungkin di sisi outlet 7.900, hampir 8.000 outlet di seluruh Indonesia. Dari yang ukurannya gesar ke ukurannya kecil ya. Sampai yang kecil-kecil yang cuma diawakil oleh sekitar 3 atau 4-5 orang gitu. Kemudian didukung juga dengan akses lain-lainnya seperti ini. Ada mobile branches, ada juga floating branches bahkan. Nah ini yang kami kombinasikan semua ini, ini ada di available di seluruh Indonesia. Kami juga punya beberapa outlets di luar negeri, tapi that's outside of the realm of this discussion gitu ya. Ini yang kemudian kami kombinasikan dengan kekuatan digital kami. Jadi bagaimana kami mengkombinasikan dengan misalnya digital promise kami. Kami punya produk-produk digital yang banyak, yang kami coba sesuaikan dengan nasabah, spektrum nasabah kami yang lebar gitu. Nah ini belum lagi ditambah dengan satu hal lagi. Kami punya kekuatan lain ketika kami bicara financial inclusion adalah kami punya kekuatan agen briling. Agen briling itu apa? Agen briling itu adalah layanan keuangan tanpa kantor kami. Ini adalah mungkin layanan yang biasa disebut di OJK, laku pandai ya. Jadi layanan tanpa kantor. Dan ini siapa? Mereka-mereka ini adalah yang jumlahnya 616 ribu itu. Kenaikan ini adalah partner kami, partner BRI. Mostly adalah nasabah, tapi kemudian kami bisa tawarkan app dan juga device kami. Bisa dia di-deliver via edisi kami ini atau bisa juga via app. Dan kami partner dengan mereka dengan model revenue sharing. Ini berhasil merekrut 616 ribu hingga akhir semester lalu gitu ya. Dan yang mengembanggakan dan juga membuat kami bisa mendukung industri keuangan adalah bagaimana agen briling ini kemudian hadir di 59.700 desa di Indonesia. Jumlah desa di Indonesia sekitar 75 ribu, if I'm not mistaken ya. Dan artinya ini dengan 59 ribu berarti kami hadir di 80% desa di Indonesia. Ini luar biasa Alhamdulillah gitu. Dan servis yang dilakukan pun ini juga sangat mendukung dengan mendukung financial inclusion tadi. Dimana banyaknya hal yang bisa dilakukan di agen briling ini ya. Dan satu hal yang menarik juga teman-teman adalah fakta bahwa hasil internal research kami menunjukkan bahwa tipikal masyarakat ultra mikro itu mereka, apakah mereka tidak kenal teknologi? Kenal. Tadi kita sudah lihat ya angka-angka tadi ya penetrasi HP, penetrasi internet seperti apa tadi. Artinya mereka juga kenal. Tetapi ada satu hal yang membuat mereka jadi berbeda adalah fakta bahwa mereka masih ada sedikit keraguan saat berteransi dengan device langsung dari sisi mereka. Mereka masih membutuhkan human touch. Itulah mengapa agen briling ini sedemikian suksesnya. Angka-angka transasinya terlihat di sana luar biasa Alhamdulillah. Dan kami optimis sekali bahwa ini kemudian bisa membawa pengaruh dan perubahan kepada masing-masing, pertama untuk komunitas di sekitar agen briling ini dan kedua juga kepada agen brilingnya sendiri. Ada peningkatan pendapatan dan segala macam. Gini, itulah yang terjadi. Nah, dan satu hal lagi yang kita perlu syukuri juga adalah bagaimana regulatory landscape Indonesia ini sangat mendukung untuk financial inclusion. This rather colorful presentation came from Central Bank, dari BI. Mereka menggelar yang sudah mereka senamakan dengan blueprint system by Indonesia tahun 2025. Ini adalah visi mereka, visi kita sebetulnya ya. Jadinya seperti itu. Untuk lima tahun ke depan sejak tahun 2020. Jadi 2025 diharapkan sudah ada ini semua. Dan kalau tadi the gentleman from Cisco said something about UPI. Nah, sebenarnya kita akan bangun juga yang ke arah sana juga. Jadi key inisiatifnya yang dilihat di situ adalah open API, retail payment system, large value payment system and FMI, data dan regulatory form. Nah, yang disampaikan UPI tadi adalah di sisi, mungkin di sisi open API dari TPMS system tadi. Inisiatifnya sudah sangat lengkap ya. Dan kami adalah part dari ini juga. PERI terlibat dalam working group yang menyusun ini juga. Dan yang sudah beberapa efek dari implementasi BSPI ini sudah terasa. Teman-teman sudah terbiasa kan, sudah semangat terbiasa transaksi menggunakan QR ya, CRIS kita. Bacanya CRIS ya, bukan QRIS. Nanti dimari Pak Perry nanti. Pakai CRIS itu, nah itu adalah bukti bahwa kita sudah mengimplementasikan ini. Transaksi CRIS terakhir sudah sampai seratusan juta transaksi per bulan. Jadi rekor sudah terpecahkan, Alhamdulillah. Dan ini kita adalah one of the more advanced countries when it comes to CRIS transaction, QR transactions. Ini Alhamdulillah luar biasa. Lalu yang lainnya ada juga BIFAST. BIFAST ini adalah transfer antar bank, antar institusi. Kalau tadinya kita masih harus pakai RTGS atau pakai transfer online antar bank yang nilainya juga terbatas gitu. Nah ini sudah lebih fleksibel dan lebih cepat. Real time, jadi ini fast payment rails istilahnya. Ini sudah dilakukan selama sekian waktu dan sudah hampir seluruh bank. Sudah seluruh bank malah, sudah mengundangkan ini. Jadi ini yang mengizinkan transaksi lebih cepat dan lebih murah. Ini terjadi juga. Nah ini semua adalah bagian dari bagaimana regulator, dalam hal ini juga pemerintah juga ya, mendukung to the finance inclusion. Untuk mencapai apa? Mencapai target inklusi keuangan 90% by the year 2025. Jadi tinggal dua tahun lagi dan kita optimis akan ke arah sana ya. Ini sebetulnya juga sudah luar biasa ya. Bagaimana target 90% kita sudah tercapai di tahun 2022 lalu, sudah 85%. Dan ini sudah well above international standard ya. Internal average, finance inclusion itu sekitar 71%. Jadi kita sudah well above it. Nah, tetapi ada satu hal yang mungkin perlu kita cermati juga teman-teman adalah bagaimana dengan angka finance inclusion yang sudah luar biasa ini, sudah cukup tinggi ini, ada satu hal yang mungkin perlu kita address, yaitu bagaimana kita harus mulai meng-address financial literacy. Pemahaman mengenai layan keuangan. Kalau finance inclusion cuma ngomong tiga hal yaitu mengenai akses, jumlah orang yang mengakses, jumlah orang dewasa yang mengakses layanan keuangan. Terus juga dari usage, berapa sering layanan keuangan tersebut digunakan. Dan terakhir adalah kualitas. Jadi bagaimana kualitas produk dan jasa yang digunakan oleh para masyarakat yang bisa aksesnya tadi. Nah, sebenarnya ada aspek lainnya. Ketika itu semua sudah terjadi, sudah cukup tinggi. Kemudian yang terjadilah, yang perlu kita address adalah financial literacy. Karena apa? Pemahaman mengenai keuangan inilah yang lebih baik inilah yang masih harus diperkuat. Baru 4,6,8 persen saja yang benar-benar literat dalam hal financial gitu loh. Jadi memahaman mengenai bagaimana mengelola keuangan, bagaimana berinvestasi yang baik, yang cerdas, yang smart gitu. Dan juga hal lain yang terkait dengan financial ini masih harus dilakukan. Karena apa? Inilah yang kemudian berujung kalau kita dalam address ini, ini berujung pada apa? Berujung pada maraknya misalnya penipuan, maraknya investasi bodong, maraknya praktik penjual asuransi yang gak pas. Yang misalnya produknya A tapi diakui sebagai produk B dan segala macam. Ini masih terjadi banyak dan sayangnya ini kemudian menjadi gaduh di sana. Ini yang kontraproduktif untuk kita semua sebetulnya. Nah ini yang mungkin harus kita address bareng-bareng. Termasuk misalnya juga masalah akses ya. Akses itu misalnya tadi kami punya satelit gitu. Nah yang mungkin perlu di address juga adalah bagaimana menggunakan teknologi dan semua ini kepada bagaimana majukan literasi tadi. Mungkin dengan video dan segala macam yang bisa kita sama-sama mungkin kita bisa bahas. Itu mungkin yang saya sampaikan dan key takeaways dari sesi saya kali ini adalah ini. Jadi yang pertama adalah bagaimana tadi ya, bagaimana kita sudah harus mulai mengadress mengenai financial literacy rather than just financial inclusion gitu. Kemudian teknologi still plays a pivotal role. Jadi masih ada banyak hal yang bisa dilakukan teknologi dalam hal memajukan financial inclusion. terutama dalam menge-dress needs ya, menjawab kebutuhan dan juga bagaimana mendistribusi akses. Ini yang masih harus kita pedikan terutama untuk akses ya, karena terus terang memang harus diakui. Satu fatuh hal yang membuat bagaimana kawan-kawan kita yang agak di timur sana punya akses yang lebih rendah timbang yang di barat adalah distribusi. Jalur distribusinya yang akan berat. Inilah mengapa kayak misalnya kita punya, kami punya satelit yang memang harus dipositioningnya ada di atas Papua sana ya, untuk bisa mengakses tadi. Dan ini mungkin yang harus kita perhatikan bahwa akses terhadap satelit ini harus tetap ada. Mengapa? Karena sekarang misalnya dengan diimitasi 5G yang akan dijalankan oleh teman-teman dari kom-kominfo, ini mungkin kita akan terjadi akses-akses satelit ini menjadi terbatas. Ini mungkin harus sama-sama diskusikan dan kita pastikan bahwa perubahan-perubahan semacam ini tidak melukai niatan baik kita untuk financial inclusion. Terus yang ketiga adalah bagaimana Indonesia sebenarnya punya potensi yang luar biasa dengan tadi ya, the red mixture of regulatory reform dan juga dari vibrant startup tech landscape. Jadi kedua ini kalau dikombinasikan adalah luar biasa, apalagi dengan tadi ya beberapa hal yang akan coming, seperti misalnya open banking standards ya, snap BI yang sudah di, standard API yang sudah diluncurkan BI juga akan membantu ke arah sana. Dan terakhir, ini mungkin agak sedikit altruism gitu ya, tapi term inclusion, selama ini kita inclusion itu hanya cuma ngomongin soal jangkauan. Jangkauan hanya dalam sisi geografis biasanya, seberapa jauh, seberapa banyak gitu. Nah tapi yang mungkin juga perlu dipikirkan juga adalah bagaimana inclusion itu juga menyentuh hal-hal yang di luar itu. Misalnya inklusi terhadap orang-orang yang underrepresented ya, misalnya kaum defable misalnya. Jadi bagaimana memastikan bahwa kawan-kawan kita yang tuna netra bisa menikmati layanan yang sama dengan kita yang tidak punya kelemahan, tidak punya kurangan tersebut gitu. Bagaimana teman-teman kita yang mungkin tuna rungu juga bisa mendapatkan akses yang sama dari saat mereka mungkin menggunakan ATM kita gitu. Nah hal kayak gini mungkin harus dipikirkan juga, jadi inclusion is not just about the number of population, tapi juga bagaimana bisa mengoutreach atau bisa merreach kawan-kawan kita yang punya different abilities. With that I conclude my talk this morning, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga pada 4DG yang sudah mengizinkan saya mendapatkan sesi ini. And all the best untuk kacara 4DG ini, terima kasih. Saya Chris Nih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.